Kembalinya ilmu ulat sutra jilid 15. Di kabupaten Cheng yang di bagian selatan ada sebuah gunung bernama Kiyudesan, tinggi gunung mencapai ratusan tombak, di sana ada sembilan gunung yang berdiri berdempetan, seperti sebuah bunga teratai. Sewaktu penyair terkenal melancong ke Kiyuhuasan, bersama penyair satunya lagi yang bernama Sengbun, mereka menciptakan sebuah puisi. Puisi itu sebuah puisi biasa, tapi Lipa adalah seorang penyair yang sangat terkenal, hal ini tidak ada seorang pun yang memungkirinya, gunung Kiyuhuasan yang tidak terkenal setelah dibuatkan puisi oleh seorang penyair terkenal gunung itu pun ikut menjadi terkenal. Yang pasti gunung itu sendiri memang mempunyai keistimewaan tersendiri. Lekukan sungai mencapai Tatong, dari Tatong berjalan darat ke Cheng Yang, dari Cheng Yang menuju utara, mulai masuk ke Kiyuhuasan. Kiyuhuasan terkenal karena penyair lipek, mendapatkan nama itu karena Kim Jiao Ku. Kim Jiao Ku adalah Dewa Tanah. Empat gunung terkenal di Tiongkok, Butai San adalah tempat Dewa Sibun Su, Gobi San adalah tempat Dewa Polam, Potuo San adalah tempat Dewi Kuan Im, dan Kiyuhuasan adalah tempat Dewa Tanah. Kim Jiao Ku adalah seorang huwasyo tinggi dari barat, beliau juga pangeran Sin Lok, pada zaman dinasti Tong, dia bertapa selama 10 tahun lebih, dan pada akhirnya menjadi Dewa Bumi. Kim Jiao Ku sebenarnya juga seorang penyair, dia bisa membuat puisi Tionggoan. Pada zaman dinasti Tong, Cukat Ku membangunkan untuknya sebuah rumah, muridnya pun semakin banyak, dia meninggal saat sedang duduk, setelah meninggal lawannya berbeda dengan orang lain, wajahnya terlihat sangat mirip dengan Dewa Bumi yang terdapat dalam Kitab Suci Buddha, maka orang-orang percaya kalau beliau adalah Dewa Bumi yang terlahir kembali. Karena itu kerajaan Tong memberi nama kuilnya Kota Hoa sejak dinasti Tong, Kiyuhuasan sudah menjadi tempat suci bagi Dewa Bumi. Kim Jiao Ku adalah Dewa Bumi yang terlahir kembali, Dewa Bumi adalah Dewa yang bagaimana? Menurut catatan dalam Kitab Suci Buddha, Dewa itu adalah Dewa Sakyamuni, menolong semua orang yang ada di dunia ini dan sering muncul di neraka untuk menolong orang yang disiksa. Orang menyebutnya penanggung jawab roh halus di bawah tanah. Catatan Dewa Bumi dalam Kitab Suci adalah seorang dewa dengan pembawaan tenang dan tidak bergerak seperti bumi, diam berpikir dalam-dalam, dan teliti seperti hazanah, maka dia disebut sebagai Dewa Bumi. Mokawo pertama kali masuk ke Tionggoan bertekad harus menang, maka tempat yang mereka inginkan menjadi landasan di mana mereka sangat teliti memilih. Golongan susat menganjurkan Kiyuhuasan. Sekelompok pesilat susat ini adalah kelompok orang yang tidak mempunyai pengetahuan dan ingin membuat dunia kacau. Mereka hanya tahu kalau Kim Jialku adalah Huwasyo dari negeri barat dan dari suku berbeda. Tentang Sinok berada di barat atau timur mereka tidak peduli. Huwasyo suku lain dari barat tinggal di Tionggoan dan berkembang menjadi besar, ini sangat cocok dengan keinginan Mokawo dari barat. Kata-kata Mokawo barat datang dari neraka, Kim Jialku merupakan sebutan sebagai penanggung jawab roh halus. Tapi Mokawo barat tidak banyak mengetahui tentang budaya Tionggoan juga tidak terpikir kalau itu semua adalah embe-embe golongan susat di Tionggoan. Begitu mendengar nama itu mereka menganggap Kiyuhuasan adalah tempat yang paling cocok, maka mereka pun mulai membangun. Para persilap Tionggoan dari aliran lurus mulai merasa aneh, awalnya mereka mengira yang datang adalah Huwasyo Buddha, tapi dengan cepat mereka mengerti ternyata bukan seperti itu. Sewaktu membangun Kiyuhuasan, Mokawo mulai bergerak, mereka berharap begitu bangunan selesai mereka pun bisa menguasai Tionggoan, dan perkumpulan besar di Tionggoan harus ada yang datang untuk mengunjungi dan memberi mereka selamat. Tapi keinginan mereka semua gagal, seperti pepatah, pohon besar roboh, kerak-kerak pun bubar, akhirnya rumah istimewa itu tidak selesai dibangun. Ini adalah cerita lama, setelah itu Mokawo dari negeri barat beberapa kali menyerang Tionggoan ingin menguasai dunia persilatan Tionggoan, tapi selalu gagal, maka istana yang dibangun di Kiyuhuasan tidak pernah disentuh lagi. Tapi sekarang cita-cita ini bisa dilaksanakan oleh seorang suku Biao yang bernama Beng Tu. Beng Tu adalah murid Mokawo, tapi dia tidak pernah mempunyai hubungan dengan orang-orang dari Mokawo, dia juga tidak tahu kera menghubungi mereka. Ini adalah salah satu kegagalan gurunya, Set Kau. Set Kau tinggal di daerah perbatasan suku Biao untuk meneliti ilmu luakang Mokawo, dia tidak tahu kapan baru bisa berhasil, maka dia tidak pernah menghubungi sesama anggota Mokawo lainnya. Selain itu dua tempat itu berjarak sangat jauh, lalu lintas ke daerah Biao pun tidak leluasa. Walaupun masalah ini bisa berhasil, menghubungi temannya pun menjadi masalah. Yang penting adalah kepercayaan diri. Set Kau sebenarnya adalah orang berbakat, tapi dia tidak mempunyai bahan berlatih ilmu luakang Mokawo. Dia heran dengan kemunculan Beng Tu, keberhasilan Beng Tu juga membuatnya terkejut, dalam kegembiraannya dia ingat harus menghubungi murid-murid satu perkumpulan dengannya, hanya satu hal yang belum terpikirkan olehnya, kematiannya begitu cepat menjemput. Kalau dia tahu, dia akan cepat mengatur semuanya dengan baik tapi walau bagaimanapun dia tidak salah memilih murid. Karena kematiannya Beng Tu tidak mengalami perubahan, dia tetap muncul membawa nama Mokawo. Orang-orang dunia persilatan Tionggoan tidak tahu menahu tentang hal ini. Mereka mengira di balik Beng Tu ada banyak persilat tangguh dari Mokawo, mereka sedang menunggu kedatangan anggota Mokawo dan siap bertindak. Kalau sampai bangunan utama istana Beng Tu sudah jadi dan akan diadakan upacara, apakah para persilat tangguh dari Mokawo akan muncul? Banyak orang yang menaruh curiga. Istana dibangun di Gunung Tiantai, di sana merupakan tempat dengan pemandangan paling indah di Kiyuhoasan, sebuah sungai yang jernih mengalir melewati gunung. Gunung bertumpuk, air sungai mengalir dengan deras, dan tanah hitam pekat menandakan subur, jurang pun terjal seperti ditepis pisau, dengan kedalaman mencapai ratusan tombak. Semua ini seperti diukir oleh tangan manusia, yang paling aneh, pohon-pohon cemarah hijau tumbuh di sela-sela berbatuan, tampak indah seperti bonsai. Di atas gunung ada sebuah jurang, di sana tertulis, bukan dunia nyata, artinya adalah di sana merupakan lingkungan dewa, tapi di mati orang-orang persilatan, di sana adalah tempat iblis. Istana Beng Tu sudah selesai dibangun, bisa dikatakan istananya sangat megah, sayang tidak cocok dengan pemandangan sekitar seperti terbang menembus masuk dari langit. Bangunan model barat terlihat di gunung terkenal di Tiong Goan benar-benar terasa aneh. Semua sudah berada dalam dugaan Ciliong Ong, tapi bila sudah berada dalam bangunan itu tidak hanya merasa aneh juga akan terasa tertekan. Kaipang dan perkumpulan lainnya ada yang datang, Beng Tu sudah mengelilingi Tiong Goan, dia memang tidak terkalahkan. Setelah istana selesai dibangun semua merasa sedih, Ciliong Ong malah tertawa. Dengan sorot metu heran semua orang menatapnya. Giyoko Antojin yang pertama tidak tahan, aku tidak melihat ada yang pantas membuat kita senang. Kata Ciliong Ong tertawa, kita membangun istana ini mengikuti denah. Bahan yang dipakai pun tidak jauh dengan yang ada di catatan. Waktunya pun selesai sesuai perkiraan. Perhitungannya sangat tepat, rencananya sangat sempurna. Pertama kalinya aku mengalami hal ini juga melihat sendiri, benar-benar mengagumkan dari sini terlihat bahwa sesuatu yang disiapkan sempurna dan dilakukan dengan betul, hasilnya akan terasa lebih besar. Dari sini kita bisa banyak belajar. Inilah hal yang mengerikan dari Mokau kata Pek Jintaisu. Ciliong Ong mengangguk, gerakan Mokau sangat teliti dan rahasia. Kalau dikatakan tindakan Bengtu tepat sesuai rencana, aku tidak percaya. Tetapi sampai sekarang orang-orang dari Mokau belum ada seorang pun yang muncul, bukankah ini aneh tanya Pek Jintaisu. Apa yang sedang mereka tunggu? Apakah keberhasilan Bengtu belum cukup untuk membuat mereka tenang? Tanya Ciliong Ong. Berarti ilmu silat Bengtu masih mempunyai titik kelemahan yang belum kita lihat, kata Gyo Ko Anto Jin. Mungkin seperti itu Ciliong Ong berkata, tapi kalau begitu, orang-orang Mokau harus melindunginya dari samping, apakah mereka tidak sanggup melakukannya mungkin juga kata Gyo Ko Anto Jin. Pek Jintaisu menyela, kita kembali ke topik tadi, dengan gaya Mokau kalau ada hal seperti ini seharusnya menghapus semua tindakan menunggu kesempatan ini. Ciliong Ong melambaikan tangan, kita tidak perlu berdebat, kecuali kalau kita menemukan kelemahan Bengtu. Kalau tidak, apapun tindakan Mokau, bagi kita sama saja, tidak ada bedanya. Pek Jintaisu menundukkan kepala, Gyo Ko Anto Jin seperti ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak jadi. Seorang anak buah Ciliong Ong berlari ke arah mereka. Apa yang terjadi di sana tanya Ciliong Ong. Apakah bangunan ada masalah, tapi semua itu tidak ada hubungannya dengan kita, apakah bagus atau tidak kuat apa peduli kita, apakah istana itu sudah ambruk tanya Liu Sian Chiu sambil tertawa. Tidak ada hubungannya dengan kita, kita sudah membangun istana sesuai dengan denah, kita tidak mengurangi bahan atau yang lain-lain kata Ciliong Ong. Anah buah Ciliong Ong sudah berada di depan mereka, dengan tegang dia melapor, sekelompok orang dengan identitas tidak jelas sedang masuk ke dalam istana, mereka dari mana tanya Ciliong Ong. Mereka datang secara tiba-tiba dan bergerak cepat, jumlah mereka 20-30 orang, begitu melihatnya mereka sudah masuk melewati tembok dan langsung masuk ke dalam apakah tidak ada yang mengenali mereka tanya Ciliong Ong. Mereka memakai mantel dan bertopi, wajah mereka terbenam di dalam topi itu, kami tidak melihat bentuk wajah mereka tapi mereka sangat hafal jalan masuk ke istana. Apa anehnya Ciliong Ong tertawa? Maksudmu, mereka adalah orang-orang mau kau tanya Giyoko Anto Jin. Selain mereka siapa yang bisa masuk ke dalam Ciliong Ong balik bertanya. Seharusnya memang seperti itu kata Giyoko Anto Jin, hanya mereka yang bertindak mencuri-curi, pura-pura misterius dan berlagak dia tidak berkesan baik terhadap Mokau karena di depan banyak orang dia dikalahkan oleh Beng Tu, dia tidak bisa menerima kekalahannya. Ciliong Ong dan lain-lain baru mengetahau bahwa orang yang biasanya tenang seperti seekor bangau liar. Pendeta yang dianggap mengetahui semuanya dengan jelas, ternyata tidak seperti itu. Dia yang dianggap sangat penting kedudukannya, ternyata jiwanya sempit hingga di luar dugaan mereka. Mereka kalah oleh Beng Tu, menerimanya dengan jiwa yang besar, mereka hanya ingin setelah itu menganalisis kembali kekalahan mereka untuk meningkatkan ilmu silatnya. Bila ada waktu bertarung lagi dengan Beng Tu, tapi Giyoko Anto Jin seperti tidak tertarik, dia hanya bicara terus, begitu ada kesempatan pasti akan menyerang Beng Tu hati Giyoko Anto Jin begitu sempit, dia tidak akan merasa teman-teman menunjuknya. Pek Jin Tai Su adalah orang yang bisa diajak mengobrol oleh Giyoko Anto Jin, melihat sikap Giyoko Anto Jin seperti itu dia merasa terkejut, tapi dia telah terbiasa, maka dia hanya berkata, akhirnya orang-orang mau kau muncul juga apapun yang terjadi, semua masalah sudah jelas, kita tidak perlu khawatir lagi. Pek Jin Tai Su mengangguk, bila mereka masih bersembunyi dan tidak muncul, kita yang rugi, karena dikhawatirkan mereka mempunyai tujuan lain, kita akan cukup pusing sekarang mereka pasti mempunyai tujuan lain. Kata Giyoko Anto Jin dengan dingin. Senjata terang lebih mudah ditahan kata Ciliongong sambil tertawa. Kali ini mereka benar-benar datang secara terang-terangan, kalah atau menang menggunakan kepandayan sendiri kata Pek Jin Tai Su. Setauku, dari awal mereka selalu seperti itu, bila kalah mereka akan naik darah karena malu mereka akan bertarung dengan kacau dan berharap akan ada mujizat yang muncul, supaya mereka bisa tenang kembali kata Ciliongong. Sekarang lebih baik kita tunggu mereka muncul, sesudah tenang, Ciliongong tidak membantah, dia hanya tertawa, yang pasti dia tidak tahu bahwa orang Mokau itu tidak seperti yang dia pikirkan, begitu terus terang dan terbuka, seperti Set Kau tidak hanya perutnya yang dipenuhi dengan rencana busuk, dia pun mengerti kegunaan ilmu guna-guna untuk mencelakai Wan Fe Yang. Apakah karena tinggal di daerah suku Biau maka Set Kau berubah menjadi seperti itu atau sewaktu berada di negeri barat dia memang sudah seperti itu? Yang pasti hanya Beng Tu yang tahu, apakah sifat Mokau dari barat sudah berubah, yang pasti kemunculan mereka bagi dunia persilatan Tionggoan hanya ada kesan buruk dan tidak baik, satu Beng Tu saja sudah cukup merepotkan. Perk Jin Tai Su tidak melayani Giyoko Anto Jin, dia melihat Ciliongong, tiba-tiba menarik nafas, jujur saja, aku tidak mengkhawatirkan Beng Tu atau orang-orang Mokau, bagaimana dengan para pesilat Tionggoan golongan sesat tanya Ciliongong. Perk Jin Tai Su mengangguk, Beng Tu tidak berbeda dengan suku Biau biasa, mereka pemberani dan senang bertarung, bila bersatu dengan pesilat Tionggoan yang beraliran sesat, lambat launda akan melakukan kejahatan apakah sampai waktunya tiba kita baru akan bertindak tanya Giyoko Anto Jin. Ciliongong tertawa, sayang kita kalah bertarung dan tidak cepat naik pitam kita lahir di tempat yang ada sopan santunya, berbeda dengan orang biadat dan kurang ajar, kata Giyoko Anto Jin. Ciliongong tertawa dan bertanya kepada anak buahnya, apakah ada orang di dalam istana itu tidak ada, baiklah, paling sedikit bisa mengurangi pertarungan yang tidak diperlukan, kata Ciliongong. Begitu Beng Tu sampai, kita akan tahu lebih jelas tiba-tiba Tigan bertanya, mengapa orang Butong Pai belum ada yang muncul murid-murid Butong Pai ada yang datang kemari membangun istana Beng Tu, berarti dalam masalah ini, tidak ada yang tidak sependapat kata Ciliongong. Apakah akan terjadi musibah lagi nasib Butong Pai memang tidak baik Ciliongong melihat murid-murid Butong Pai yang berkumpul di depan istana. Tidak diragukan lagi, mereka terlihat ketakutan, karena pemimpin mereka, Pek Ciyok To Jin sampai saat ini belum muncul. Waktu itu ada kabar berita yang mengatakan bahwa Beng Tu berada di kaki gunung. Beng Tu duduk di atas kain dipunda orang-orang biau, yang pasti kain itu sudah diganti menjadi lebih mewah, Bersamaan waktu baju orang-orang biau pun sudah diganti, mungkin karena nasihat pendekar-pendekar Tionggoan beraliran susat, selain itu tidak ada perubahan lain. Terlihat sejak pertarungan di Butong San, dia hanya bertekad menaklukan semua perkumpulan besar Tionggoan. Pesilat-pesilat gelongan susat itu mengikuti kehendak Beng Tu juga tidak ada waktu memancing melakukan kejahatan. Orang-orang suku biau yang mengikutinya, tidak ada yang gugur, berarti tindakannya selama ini sangat berhasil, dia menjadi inti dan dia pun tidak membuat pengikutnya kecewa. Yang membuatnya merasa menyesal adalah dunia persilatan Tionggoan terpencar di mana-mana. Jalan lurus yang ditempuhnya terlalu jauh, sampai di istana yang sudah selesai dibangun, dia belum menaklukan semua persilat tangguh di Tionggoan. Walaupun begitu, semua orang sudah mengakui bahwa dia orang nomor satu, yang pasti sebutan ini datang dari para persilat beraliran sesat. Awalnya mereka hanya ingin menonton keramaian, sekarang malah merasa cocok dengan Beng Tu. Mereka sepenuhnya mendukung Beng Tu, juga merencanakan semua hal untuk Beng Tu, yang merencanakan semakin banyak macamnya. Semua tidak ditolak oleh Beng Tu, memang dia tidak merasa ada keburukan. Karena mereka membuatnya lebih hafal dengan keadaan dunia persilatan Tionggoan, sehingga semua tindakannya lebih lancar dan lebih berjaya. Dia hanya menutupi satu hal, mengapa orang-orang persilatan Mokau sampai sekarang belum muncul. Sebenarnya dia juga ingin menghubungi orang-orang Mokau, hanya saja Setkau tidak meninggalkan Kera bagaimana menghubungi mereka. Begitu masuk Tionggoan dia merasa bekerja sendiri merupakan hal yang sangat sulit. Memang orang-orang suku Biau sangat banyak, sebenarnya pun mereka tidak ada gunanya, maka dari awal dia sudah merasa bimbang sampai orang-orang golongan sesat datang bergabung. Dia bisa melihat kesungguhan orang-orang golongan sesat terhadap Mokau, dia tetap menjaga rahasia ini, dia adalah orang pintar dan punya seorang guru yang pintar juga. Orang-orang berbondong-bondong melewati semua persilat golongan lurus, Beng Tu melambaikan tangan untuk menyapanya. Dia tertawa, pesilat golongan lurus melihatnya, hati mereka terasa tidak nyaman, merasa dibalik tawa itu penuh dengan kesombongan dan penghinaan kepada mereka. Yang pasti mereka juga tidak betah melihat orang-orang golongan sesat. Kain terus digotong hingga ke ruangan utama, upacara akan dilaksanakan di siang hari, masih ada waktu satu jam lagi, maka digunakan oleh Beng Tu untuk bersiap-siap, dia segera masuk, dia sudah mengerti dengan care apa bisa mengeluarkan wibawanya yang tinggi. Sekarang Beng Tu sekarang merasa sangat senang sebab istananya sudah selesai dibangun tepat pada waktunya dan para pendekar golongan putih tepat waktunya berkumpul di sini, semua seperti yang dia inginkan, dia benar-benar senang. Bangunan sudah jadi walaupun perkumpulan Tionggoan tidak tunduk, tapi untuk sementara mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Beng Tu. Apa yang bisa mereka banggakan lagi? Saat Buti Bun berjayap pun tidak ada wibawa seperti ini. Apalagi para pesilat dari Mokau belum muncul, bila mereka muncul, posisi Mokau di Tionggoan akan lebih mantap seperti pagoda besi. Mereka melihat Beng Tu tidak begitu hafal dengan keadaan dunia persilatan Tionggoan, jika dia mau menerima bantuannya pasti akan banyak keuntungannya. Baru saja memasuki ruang utama, tawa di wajah Beng Tu segera menghilang, dia terlihat tidak senang. Pesilat golongan susat atau orang-orang suku Biau semua melihat ke arahnya, mereka mengira dia sedang berpura-pura, hanya ingin mengeluarkan wibawa seorang pemimpin dunia persilatan, juga mengira Beng Tu mulai belajar berwibawa, maka mereka terdiam. Dalam suasana serius Beng Tu turun dari kain yang menggotongnya dan naik ke singgah sananya, dia mulai membuka suara, siapa saja yang datang semua orang tampak terkejut, bersamaan itu 28 orang berbaju hitam seperti kelelawar menggantung telah turun. Semua orang mulai bereaksi, wajah Beng Tu mulai tersenyum lagi, ternyata ada orang-orang Tong Bun Tong Tian Cho dan Tong Tian Yew turun di depan singgah sana itu. Ketika orang-orang suku Biau dan pesilat golongan susat bersiap-siap bertindak, Tong Tian Cho sudah mengeluarkan perintah, siapkan senjata rahasia pesilat golongan susat di sana ada yang mengenal mereka segera berteriak, hati-hati, mereka adalah Tong Bun Ji PWSU, 28 belintang Tong Bun, keluarkan semua senjata dari sarung. Waktu itu Beng Tu melambaikan tangan, tidak perlu kalian yang bertindak tanpa melihat reaksi pesilat golongan susat, dia langsung bertanya kepada Tong Tian Cho dan Tong Tian Yew, apakah kalian datang untuk membuat perhitungan Tong Tian Cho? Kau balik bertanya, ketua perkumpulan kami, apakah beliau mati di tanganmu benar Beng Tu mengaku? Kalau ketua perkumpulan kami, walaupun dia bunuh diri itu pun karena dia jatuh ke tanganku, kalau kalian menuduh pelakunya adalah aku, tidak apa-apa Beng Tu seperti tidak terjadian apa-apa, kalian masih ingin tahu apalagi Tong Bun Ji PWSU ingin mencoba ilmu luekang iblis milik Tong jawab Tong Tian Cho. Bagaimana kalau kalian kalah kedatangan kami kemari dengan tekat siap mati baik? Beng Tu tertawa, tapi aku tidak mau membunuh, kalau kalian kalah, kalian harus mengaku, itu sudah cukup. Tanpa menunggu jawaban Tong Tian Cho, Beng Tu segera berkata kepada orang-orang yang berada di bawah singgah sananya, Senjata rahasia akan berhamburan di sini, harap kalian menunggu di luar dia tertawa lagi, untung masih ada satu jam lagi baru tengah hari Tong Bun Ji PWSU sangat terkenal di dunia persilatan, Bila jalannya sudah dibuka burung pun sulit lewat. Pesilat gelolongan susat sangat takut, mereka tidak menyangka Beng Tu berulah kepada Tong Bun, tapi mereka sangat percaya pada ilmu silat Beng Tu, maka mereka pun keluar. Apakah ada yang ingin kalian sampaikan lagi tanya Beng Tu kepada Tong Tian Cho dan Tong Tian Ye U? Dua kepalan tangan yang berisi senjata rahasia mulai dilepaskan dari tangan Tong Tian Cho dan Tong Tian Ye U, mereka meloncat dan kembali bergantung di atas balkon. Kedua tangan Beng Tu seperti tidak sengaja terulur, semua senjata rahasia terbang ke arah kedua tangannya dan menempel di tangannya. Seperti sebuah jala, yang menjala senjata rahasia itu, tapi Tong Tian Cho dan Tong Tian Ye U tidak melihat ada jala di sana. Mereka tahu itu adalah kehebatan tenaga dalam Beng Tu karena itu mereka tidak merasa aneh. Dulu mereka pernah bersama Tong Ling mencari Wan Fe Yang untuk membalas dendam, juga pernah melihat hal seperti itu. Tapi sekarang mereka melihat tenaga dalam Beng Tu berada di atas Wan Fe Yang, pantas Wan Fe Yang kalah di tangan orang ini. Bagaimana keadaan Wan Fe Yang sekarang? Apakah ilmu silat Wan Fe Yang ada kemajuan? Apakah dia bisa mengalahkan Beng Tu? Mereka merasa sanksi tapi bukan karena itu maka mereka menjadi kecewa. Isyarat sudah diberikan, 28 orang itu mulai bertindak dari atas atap, satu per satu seperti kelelawar menggantung tapi bukan karena itu membuat kecepatan mereka menjadi lamban, yang pasti hanya terlihat sedikit aneh. Walaupun posisi mereka terus berganti tapi tidak bergeser secara sembarangan terlihat sangat teratur, jaraknya tidak berubah. Asal ada yang mengerti pasti akan tahu pergeseran mereka menuruti geseran Rasi Bintang. Tapi Beng Tu sama sekali tidak mengerti dan merasa tidak ada keistimewaannya. Sebenarnya perubahan Tong Bun Ji Pusiu tidak membuatnya terganggu, dia tidak merasa bingung. Sampai posisi duduknya pun tidak berubah, dia menaruh senjata rahasia di sisi meja, kemudian menunggu tanpa bergerak datangnya senjata rahasia yang lain. Tong Tian Cho dan Tong Tian Ye U melihat dengan jelas tapi mereka tidak menjadi goyah, mereka datang kali ini memang tidak yakin bisa menang dari Beng Tu. Mereka hanya berharap bisa melukai atau menguras tenaga dalam Beng Tu, dengan care itu mungkin mereka bisa membantu sedikit pada Wan Fe Yang. Senjata rahasia itu akhirnya keluar dari 28 arah yang berbeda, gerakan mereka terus berubah-rubah, senjata pun dilepaskan terus-menerus. Senjata berkelebatan menganya menjadi jala senjata rahasia yang sangat rapat, setiap senjata rahasia mengandung tenaga yang tidak sama, tapi pengaturannya sangat baik. Beng Tu tepat berada di tengah-tengah menjadi sasaran setiap senjata rahasia yang melesat, seseorang walaupun mempunyai banyak tangan dan kaki, juga bermata jeli, serta gerakan lincah. Ingin dalam waktu bersamaan menyambut semua senjata rahasia bukan hal yang gampang. Beng Tu hanya mempunyai sepasang tangan, tapi karena dia mempunyai tenaga dalam yang tinggi dan perubahan yang aneh, sepasang tangannya seperti menjadi ratusan bahkan ribuan pasang tangan. Tenaga dalamnya seperti berhelai-helai menang muncul lagi, untuk melindungi dirinya, dia menjalin jala yang lebih rapat dibandingkan jala senjata rahasia. Begitu senjata rahasia mendekat, segera terikat oleh tenaga dalamnya, tidak ada satupun yang lolos, bahkan dia masih mempunyai waktu meletakkan senjata rahasia yang diterimanya di meja yang ada di sampingnya. Tong Tianco dan Tong Tianyeu juga murid-murid Tong Bun lainnya dari awal sudah tahu tidak gampang jika ingin merobohkan Beng Tu dengan senjata rahasianya. Hanya saja mereka tidak menduga Beng Tu bisa begitu tenang, sampai mereka pun tidak bisa memaksa dia meninggalkan kursi kebesorannya. Semua di luar dugaan mereka, gerakan Beng Tu begitu sederhana, mereka sangsi apakah yang mereka lemparkan tadi bukan senjata rahasia, yang melainkan ilusi, mereka seperti sedang bermain-main bukan sedang bertarung antara hidup dan mati. Gerakan mereka tidak berhenti, terus berubah-rubah dari posisi horizontal hingga vertikal atau sebaliknya. Mereka terus melepaskan senjata rahasia, sampai tas untuk menyimpan senjata rahasia pun kosong, baru berhenti karena terpaksa. Bersamaan waktu gerakan Beng Tu pun berhenti, meja yang ada di sampingnya yang ada senjata rahasia tampak menumpuk seperti sebuah gunung, tapi dia tetap tidak terluka sedikitpun, juga tidak melemparkan kembali senjata itu kepada murid-murid Tong Bun. Senjata rahasia terakhir sudah disambutnya dia malah bertanya, apakah sudah selesai lama Tong Tian Cho baru keluar suara, ilmu yang hebat, Beng Tu tersenyum, kalau tidak mempunyai ilmu hebat, aku tidak akan berani membangun istana ini walaupun kami tidak sudi menerimanya tapi kami mengakui kami telah gagal total, kata Tong Tian Yew. Baik, yang aku takutkan adalah orang yang tidak mau menerima kekalahannya dan selalu berbelit-belit, kalian tenang saja, kalau bukan terpaksa aku tidak akan membunuh, apalagi terhadap orang-orang Tong Bun, tapi hutang ini tetap harus diperhitungkan, kata Tong Tian Cho. Setiap saat kalian boleh datang membuat perhitungan, aku selalu siap, yang pasti harus ada keyakinan terlebih dulu, kalah bukanlah semacam penghinaan, aku tidak mau orang-orang Tong Bun menjadi malu untuk berdiri di dunia persilatan, Tong Tian Cho marah, dia berteriak, Beng Tu, Beng Tu tertawa, memotong, Kalian datang jauh-jauh mengantarkan begitu banyak senjata rahasia sebagai hadiah, seharusnya kita bersulang dulu, tapi sayang waktunya tidak tepat, sebab aku masih sibuk lalu dia melambaikan tangan, kalau kalian masih ingin melihat-lihat, boleh menunggu di luar, aku tidak akan lama Tong Tian Cho tidak bersuara, semua murid Tong Bun menatapnya, mereka sudah bertekad untuk mati di sini, tidak siap meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Melihat ilmu Beng Tu seperti itu mereka merasa kecewa berat, tapi mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Tong Tian Cho mengerti pikiran anak buahnya, dia menarik nefas, kita pergi, dia meloncat turun. Tong Tetuan Yeu dan 27 orang lainnya segera turun dari atap, mengikuti Tong Tian Cho keluar dari sana. Langkah kaki dan pikirannya terlihat sama-sama berat. Akhirnya Beng Tu tertawa terbahak-bahak. Awalnya melihat pesilat gelongan susat keluar dari ruangan, Ciliongong dan lain-lain merasa aneh, sampai terdengar suara bertarung mereka segera mengerti apa yang telah terjadi, hanya tidak mengerti siapa yang datang kemari mencari Beng Tu untuk bertarung dan memilih waktu sekarang. Yang tadi masuk ternyata bukan datang dari Mokau, nada bicara Ciliongong terdengar aneh, begitu juga pikirannya. Berarti mereka sahabat dunia persilatan, mereka memilih saat sekarang ini, berarti mereka juga mempunyai maksud tertentu kata Giyoko Antojin. Ada maksud atau tidak? Sama saja kata Ciliongong dengan nada malas-malasan, Beng Chu mengusir golongan susat keluar dari ruangan, pasti dia sudah yakin dan tidak dianggap berat apakah kita hanya akan berpangku tangan melihat tontonan tanya Giyoko Antojin. Jika kita ingin masuk harus melewati pesilat golongan susat dan orang-orang suku diaw, kata Ciliongong. Siapa mereka? Mereka bukan siapa-siapa. Kalau kita melakukan hal seperti itu untuk apa membangun istana ini, tidak perlu menunggu sampai hari ini Giyoko Antojin mendengar kata-kata Ciliongong seperti mengandung arti lain, maka dia terdiam. Tapi Pek Jintai Su segera bertanya, Beng Tu sudah yakin akan menang, walaupun pesilat golongan susat tidak menghalangi kita masuk tapi aku yakin pertarungannya sudah selesai. Ciliongong tertawa, pembicaraan kita terlalu berlebihan, dia berhenti bicara matanya berputar. Seorang anak buahnya datang melapor dengan meriah, orang Butong Pai sudah datang-sudah datang. Ciliongong masih bernadat tidak ada perhatian. Kecuali Pek Ciyok Tojin, masih ada Wanfei yang begitu nama Wanfei yang disebut, terdengar nada perkataan anak buahnya berubah menjadi senang dan terharu. Apa bukan hanya Ciliongong, yang lainnya pun merasa sangsi dengan pendengaran mereka maka semua orang menatap anak buah Ciliongong itu. Apa yang kukatakan itu kenyataan, anak buah Ciliongong ini adalah orang pintar, melihat semua orang melihatnya dia segera menjawab seperti itu. Maksudmu, kau benar-benar melihat sendiri sosok Wanfei yang tanya Ciliongong. Aku tidak akan salah lihat, bila aku bohong aku rela dihukum anak buahnya bersumpah. Ciliongong menepuk-nepuk bundaknya, kau sudah lama ikut denganku, aku tahu jelas sifatmu tapi kenyataan ini membuat siapapun tidak akan percaya kata Ciliongong. Anah buahnya ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Giyoko Antojin sudah menyelah, apakah ini permainan butong Pepe Jim Taishu melafalkan bacaan Buddha, Onmi Tuhut, apakah kematian ketua kau bok belum cukup bukti, bisa dibuat main-main Giyoko Antojin terpaku dan menundukkan kepala, dia terdiam, akhirnya dia merasa kata-katanya sudah keterlaluan, apalagi kau bok sudah berbudi kepadanya. Ciliongong berkata, apakah Beng Tuh juga bisa salah perhitungan sebenarnya Wan Feiyang belum mati kata Peek Jim Taishu, dia hanya mengatakan kalau Wan Feiyang kalah di tangannya, ilmu silatnya sudah menyebar di kalangan dunia persilatan Tionggoan, kalau Wan Feiyang sudah seperti orang cacat tidak mungkin bisa bertahan hidup lagi, dia tidak mengatakan kalau Wan Feiyang sudah mati, katanya ada seekor induk serangga yang masuk ke dalam tubuhnya dan menggerogoti roh Wan Feiyang kata Liu Xian Chiu. Dia belum bisa membuat Wan Feiyang mati, kabarnya perubahan ilmu Tian Kian Sin Kang sangat ajaib, kata Peek Jim Taishu. Itu hanya gosip, walau bagaimanapun Wan Feiyang hidup kembali, karena perubahan Tian Kian Sin Kang, jadi tidak perlu merasa aneh. Ciliongong tertawa, lalu berkata lagi, ilmu luwakang Beng Tuh berasal dari ilmu luwakang Mokawasalnya sama dengan Tian Kian Sin Kang, luwakangnya terus-menerus mengalir seperti tidak ada habisnya, terlihat ilmu yang sangat ajaib ini, maka Wan Feiyang tidak gampang mati begitu saja tapi, Peek Jim Taishu berkata lalu berhenti lagi, sikapnya menjadi aneh, tidak usah diragukan lagi, dia ingin mengajukan pertanyaan. Apa yang ingin Taishu katakan Ciliongong bertanya dengan heran? Mengenai ilmu menghitung nasib, aku hanya tahu sedikit bagian kulitnya, seharusnya aku tidak merasa begitu yakin, kata Peek Jim Taishu. Ciliongong baru mengerti, maksudmu, dari raut wajahnya mengatakan dia orang yang pendek umur, Peek Jim Taishu ingin mengatakan sesuatu, tapi dia berhenti bicara, sorot metu Ciliongong melihat Liu Xianqiu, karena dia tahu Liu Xianqiu juga orang yang mengerti urusan perhitungan nasib, dengan melihat wajah bisa memperkirakannya. Liu Xianqiu tertawa kecut, Peek Jim Taishu hanya mengerti sedikit, maka dia tidak bisa melihat juga memperkirakan, kata Liu Xianqiu lagi, mati dan hidup kembali, apakah bisa dianggap sudah mati satu kali lalu hidup kembali, apakah sama dengan mengubahnya menjadi orang dalam sosok lain, aku tidak mengerti kata Peek Jim Taishu, melihat wajah dan memperkirakannya, melihat wajah seperti apa muncul dari dalam hati, nasib seseorang tidak akan berubah karena dia sudah melakukan sesuatu, tiba-tiba Ciliongong tertawa, terlihat kalian berdua berbobot setengah kati dan 500 liang, mengenai perhitungan wajah dan perkiraannya tetap saja masih merasa ragu Liu Xianqiu tertawa kecut. Aku hanya merasa perubahan nasib Wan Feiyang sangat besar, bila terjadi perubahan lagi itu tidak aneh kata Ciliongong. Baru saja kata-katanya habis, Wan Feiyang, Peek Ciok Tojin dan sekelompok murid Butong Pai sudah muncul. Terlihat Peek Ciok Tojin dan murid-murid Butong Pai sangat senang, hanya Wan Feiyang yang terlihat sangat biasa, seperti tidak memiliki perasaan apapun. Pesilat gelolongan sesat dan orang-orang suku Biau tidak memperhatikan perubahan ini. Tong Bunjip PWSU yang baru keluar dari istana dengan kecewa dan murung juga merasa kurang bernafsu. Melihat sikap mereka Wan Feiyang sudah tahu, Beng Tu sudah memenangkan pertarungan lagi. Memang semua sudah berada dalam dugaannya tapi pesilat gelolongan sesat dan orang-orang suku Biau tetap bersorak. Dengan diam Tong Bunjip PWSU melewati mereka tanpa reaksi, mereka tidak peduli sikap orang-orang itu, mereka sudah sekuat tenaga berjuang tapi tetap tidak sanggup membantu Wan Feiyang. Mereka harus mengakui ilmu silat Beng Tu berada pada taraf seperti dewa dan khawatir, apakah Wan Feiyang sanggup mengalahkan Beng Tu. Dulu ketika mereka ikut Tong Ling ke Butong San untuk mencari Wan Feiyang, mereka sudah menyaksikan seperti apa ilmu silat Wan Feiyang. Di benak mereka, ilmu silat Wan Feiyang dengan Beng Tu masih berbeda jauh tingkatnya. Tapi Wan Feiyang adalah satu-satunya harapan mereka, maka dengan berat hati mereka bisa membayangkan semuanya. Dari jauh mereka melihat Wan Feiyang datang, mereka tidak merasa senang malah terasa semakin berat. Pesilat gelolongan sesat mengikuti pandangan mata orang-orang melihat ke arah yang dituju, akhirnya mereka melihat sosok Wan Feiyang, di antara mereka ada yang mengenali Wan Feiyang, maka tawanya pun segera berhenti dan membeku. Yang tidak mengenali Wan Feiyang masih menertawakan Tong Bunjip PWSU, sampai melihat temannya yang berdiri di sisi mereka bersikap lain, mereka baru tersadar. Wan Feiyang tidak menyalami Giyoko Antojin dan lain-lain, dia terus berjalan ke depan murid-murid Tong Bunjip PWSU, dalam hati Wan Feiyang, keselamatan murid-murid Tong Bunjip PWSU lebih penting daripada menyapa Giyoko Antojin dan lain-lain. Apa kabar kalian Wan Feiyang tidak tahu ada berapa murid Tong Bunjip PWSU, hanya berharap semua bisa selamat, tidak ada masalah berat yang terjadi. Tong Tianco tertawa kecut, kabar kami baik, kami sudah berusaha, tapi tetap tidak berdaya, sebenarnya kalau dia berniat membunuh kami, gampang seperti membalikan telapak tangan, tapi dia tidak melakukannya, mungkin karena terlalu gampang atau hari ini karena dia naik tahta, kata Tong Tian Yew. Sekarang orang itu lebih dewasa dibandingkan dulu ketika aku baru bertemu dengannya, kata Wan Feiyang. Ada sebuah pertanyaan, apakah kami boleh bertanya, kata Tong Tian Yew dengan cepat. Kalian harus percaya pertarungan kali ini terjadi antara aku dan dia, kalau kau tidak percaya diri, kau tidak akan datang, jawab Tong Tian Chong. Walaupun tidak yakin, aku tetap harus datang maaf, anggup Tong Tian Yew. Yang minta maaf itu seharusnya aku kata Wan Feiyang, dia segera melangkah. Murid Tong Bun segera menyingkir ke kiri juga ke kanan, Ciliong Ong terdiam, hanya Pek Jintai Su yang masih melantunkan Omi Tsu Hawut. Pesilat gelolongan susat terdiam, mereka segera memberi jalan untuk Wan Feiyang. Dengan tenang Wan Feiyang melewatinya, bumi dan langit seperti ikut membeku. Beng Tu merasakan kesepian luar biasa juga bengsi rasat buruk, dia tahu akan terjadi sesuatu di istana ini, dia tidak tahan lalu berdiri dan berteriak, Wan Feiyang suaranya serak tidak seperti suara biasanya, dia melihat Wan Feiyang seperti melihat makhluk aneh. Sudah lama kita tidak bertemu suara Wan Feiyang tetap terdengar tenang, sikapnya pun seperti itu, bukan karena Beng Tu mengalami perubahan. Akhirnya Beng Tu tenang kembali dan duduk, aku sudah bersalah ilmu silaku sudah diketahui secara luas, apalagi di dalam tubuhku ada seekor induk serangga, kalau bukan karena Pei Pei mengorbankan nyawanya memancing induk serangga itu keluar, walaupun Tian Qian Xin Kang bisa berubah secara ajaib tenaga dalam ku tetap akan terganggu oleh induk serangga, tidak bisa dialirkan dengan sempurna, semua percuma saja, Pei Pei Beng Tu tertawa dingin, aku lalai tentang ini, Pei Pei benar-benar murahan, sampai-sampai nyawanya sendiri pun dikorbankan, Wan Feiyang terdiam, dia hanya memberitahu bahwa Pei Pei sudah meninggal. Seharusnya aku terpikirkan akan hal ini, tapi aku tidak percaya perempuan manapun yang kau kenal selalu siap berkorban untukmu Beng Tu tertawa dingin. Api cemburu naik ke kepala Beng Tu, dia tidak lupa dengan kata-kata Tong Ling sebelum meninggal. Tong Ling mengatakan bahwa dia lebih memilih mati karena tidak mau dihina dan diucapkannya dengan mantap, dia tidak bisa melindungi Wan Feiyang, ilmu Wan Feiyang seperti apapun dia tidak tahu dengan jelas, tapi Beng Tu sudah bertekad mengambil posisi Wan Feiyang di Tionggoan dan harus menguasai dunia persilatan, sekarang cita-citanya hampir tercapai. Bila bertanya kepada siapapun semua akan menjawab bahwa ilmu silat Wan Feiyang berada di bawah Beng Tu, tapi ketika dia akan naik tahta dan menerima sembahan orang-orang, Wan Feiyang muncul. Apakah ia akan kalah di tangan Wan Feiyang? Walaupun dia telah mengalahkan puluhan pesilat tangguh dari puluhan perkumpulan silat, dia juga sadar bahwa ilmu wekangnya berada di atas Wan Feiyang, tapi setelah berhadapan langsung dengan Wan Feiyang, dia tidak yakin bisa menang dengan Wan Feiyang. Tenaga dalam Wan Feiyang yang sudah terlatih adalah sejenis dengannya, dengan mudah dia bisa menyedot tenaga dalam Wan Feiyang dan menggunakannya dengan baik, tapi perubahan ajaib dari Tian Qian Xin Kang membuat Wan Feiyang seperti terlahir kembali, dia bisa memulihkan tenaga dalamnya, entah sampai pada tahap seperti apa, dia tidak tahu. Tapi dia tahu dulu ilmu silat Wan Feiyang seperti apa. Orang seperti Kiam Sian Seng dan Ciliong Ong bukan lawannya. Walaupun sekarang dia bisa mengalahkan Wan Feiyang, tampaknya dia harus membayarnya dengan harga tinggi. Bila pertarungan ini bisa dihindari, ini lebih baik, tapi Beng Tu sadar dia tidak akan bisa menghindar, dia juga tidak berkompromi lagi dengan Wan Feiyang, dia juga tahu pendekar-pendekar di luar sana, baik dari aliran lurus maupun yang sesat sedang menunggu hasil akhir pertarungan ini. Pertarungan ini dikatakan lebih penting dari pertarungan manapun. Bukan hanya karena Wan Feiyang hidup kembali merupakan suatu mukjizat, asal bisa mengalahkan Wan Feiyang berarti bisa memukul hancur rasa percaya diri perkumpulan lurus, membuat mereka kecewa dan harus menjaga nama baik mereka. Dulu dia pernah mengatakan bahwa Wan Feiyang kalah di tangannya dan sudah kehilangan semua ilmu silatnya. Sekarang Wan Feiyang secara sehat walafiat muncul di depan semua orang. Hal ini sedikit banyak memberikan kesan bahwa dia telah berbohong, dia tidak tahu apakah pesilat gelolongan sesat juga akan berpikir seperti itu. Setelah dipikir-pikir, dia benar-benar merasa semua ini sangat buruk, tentu saja dia sangat membenci Wan Feiyang, tapi Wan Feiyang seperti tidak tahu perubahan perasaan Beng Tu. Dia seperti tenggelam dalam kenangan, lama baru berkata, mereka adalah gadis-gadis baik, masih muda, tapi sayang aku tidak bisa menghalangimu. Apakah ketika Pei Pei memancing induk serangga keluar dari tubuhmu, kau tidak tahu. Beng Tu tertawa dingin. Ketika induk serangga meninggalkan tubuhku, aku baru sadar Beng Tu memang Tau Wan Feiyang tidak akan berbohong, tapi dia tetap tertawa dingin, begitu cepat waktu berlalu bukan hal yang terjadi di dunia ini memang benar-benar cepat. Kau begitu cepat datang kemari, tidak terlalu awal dan tidak terlalu terlambat. Mungkin aku sudah bosan berkelana di dunia persilatan, walaupun tahu keberadaanmu tapi aku tidak akan mencarimu kesanakah sengaja menunggu aku mengalahkan semua persilat dari semua perkumpulan, dan ketika aku akan naik tahta kau baru datang Wan Feiyang ingin mengatakan sesuatu tapi tidak jadi. Alasan yang sangat sederhana, kedudukan Butong Pai dunia persilatan sebenarnya tidak tinggi, setelah bertarung dengan Buti Bun Mati Matian, pesilat tangguh Butong banyak yang gugur dan selalu ada berita tidak enak mengenai Butong, saat kau menggunakan Tian Qian Xin Kang mengalahkan toko Buti, kalian baru bisa tenang, sekarang rahasia terkuak lagi, ternyata ilmu Tian Qian Xin Kang kalian didapat dari mencuri dari ilmu Wekang Mo Kau, ingin mengambil kembali yang sudah menghilang bukan hal yang gampang, karena itu kau menungguku setelah mengalahkan semua persilat dari semua perkumpulan, dengan lagak menolong kau baru muncul. Wan Feiyang menggelengkan kepala, Beng Cu berkata lagi, kau tidak perlu membantah, kau bisa menipu siapapun tapi tidak akan bisa menipuku, kau, apakah aku sudah menguak rahasiamu, tapi memang kenyataannya seperti itu, siapa yang tidak ingin menjadi orang nomor satu di dunia persilatan itu hanya cita-citamu saja jawab Wan Feiyang. Aku tidak akan membantahnya kau juga tidak akan membantah, jangankan hanya ada kau dan aku, walaupun semua orang yang ada di luar masuk dan tahu semuanya, aku tidak peduli Beng Cu berkata sambil tertawa, menurut Tong Ling, aku adalah orang picik, sebenarnya kau pun tidak berbeda jauh, sayang umurnya pendek tidak menunggu hingga saat ini, kalau tidak, apa yang akan dia pikirkan ya Wan Feiyang terdiam, Beng Cu berkata lagi, kau tidak hanya menunggu dengan santai, kau masih memperalat murid-murid Tong Bun untuk menghabiskan tenaga dalamku terlebih dulu, tapi sayang, ilmu silat mereka terbatas, mereka tidak banyak membantumu murid Tong Bun datang kemari untuk bertarung denganmu, itu bukan ideku. Memang mereka muncul pikiran seperti itu, itu pun aku baru mengetahuinya mengapa sampai sekarang aku baru datang mencarimu, penjelasannya adalah karena aku membutuhkan waktu untuk beristirahat terlebih dulu juga membutuhkan waktu untuk menerangkan semua kejadian kepada Bu Tong Pai, menerangkan apa yang terjadi setelah kau mati Beng Cu berkata dengan dingin. Sebenarnya dia hanya berkata tanpa rasa tanggung jawab, tidak disangka Wan Feiyang malah mengangguk membenarkan. Jika karena kematianku ilmu silat Bu Tong Pai menjadi musnah, aku akan menjadi orang yang berdosa kepada Bu Tong Pai, di Alembaka sana aku akan malu menghadapi para tetua Bu Tong Pai suara Wan Feiyang terdengar sangat tenang, perasaannya begitu jauh seperti datang dari Alembaka. Beng Tu merasa tidak nyaman mendengarnya, entah mengapa tiba-tiba dia mempunyai perasaan kematian akan menjemputnya dan berkata, selain Tian Qian Xin Kang yang pantas diwariskan kepada Bu Tong Pai, masih ada ilmu apalagi-apalagi Tian Qian Xin Kang. Kalian dapat mencuri dari perkumpulan kami ini memang kenyataan, tapi aku sudah mengembalikan Tian Qian Xin Kang kepada mu kau, karena itu pula kau bisa menguasai dunia persilatan Beng Tu mengerti, itu memang keinginan set kau yang menghisapkan tenaga dalam Wan Feiyang kepadanya, dia ingin mengatakan sesuatu. Wan Feiyang sudah menyambung, kami dari Bu Tong Pai mengubah luakang dari mu kau menjadi Tian Qian Xin Kang, kami sudah bekerja dengan susah payah, tapi kalian hanya tinggal duduk memetiknya, aku rasa kita sudah impas dan tidak saling berhutang enak saja, aku tidak ingin banyak bicara lagi Wan Feiyang memotong perkataan Beng Tu. Yang mana yang salah yang mana yang benar, biar orang dunia persilatan yang memutuskannya. Tian Qian Xin Kang dari Bu Tong Pai tidak pernah membunuh, maka murid Bu Tong Pai tidak perlu merasa ada ganjalan di hati, aku pun seperti itu kali ini kau datang mencariku, apakah kau sudah siap untuk mati? Aku mengaku belum tentu bisa mengalahkanmu, kalau aku hidup dan bisa meninggalkan tempat ini, aku tetap akan mencarimu lagi, kau harus mengerti itu ingin menguasai dunia persilatan, harus membayar dengan harga yang pantas, kau tetap belum mengerti kata Wan Feiyang. Aku hanya mengerti pertarungan kali ini menyangkut hidup dan mati dan tidak bisa memilih, itu saja sudah cukup Beng Tu menjulurkan tangannya, silakan, silakan kau dulu, jawab Wan Feiyang. Kedua tangan Beng Tu segera berubah menjadi putih keperakan, wajahnya pun seperti memakai topeng berwarna perak keputihan, perubahannya sangat cepat. Wan Feiyang pun menjulurkan sepasang tangannya, tapi tubuhnya tidak terjadi perubahan, kulit wajahnya pun masih sama seperti sebuah giyok bersih dan cemerlang, sangat enak dipandang, siapapun yang melihat akan merasa sangat nyaman. Beng Tu pun merasa seperti itu, dia tidak melihat Wan Feiyang berubah. Perubahan ini bagi Wan Feiyang sangat kentara, dia sendiri merasakannya, orang lain mungkin tidak merasakannya, dari yang biasa berubah menjadi indah. Semua melihat perubahan Beng Tu, tapi perubahan yang terjadi pada Wan Feiyang tidak segampang yang terlihat. Penaga dalam Beng Tu dan pengalamannya sudah maju pesat, sebaliknya dia merasa Wan Feiyang bukan saja tidak mengalami kemajuan malah kelihatan mundur. Maka dia mulai tersenyum dan berkata, biar aku mengalah tiga jurus dulu tidak perlu Wan Feiyang menggelengkan kepala. Baiklah, Beng Tu mencengkeram senjata rahasia yang ada di atas meja, tangannya belum sampai senjata itu sudah terbang menempel ke tangannya, sekarang tangannya menjadi seperti sebuah bola senjata rahasia, bola bercahaya. Bola bercahaya itu segera meledak dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni, lalu dilemparkan ke arah Wan Feiyang dari seluruh penjuru. Cahaya pelangi yang dihasilkan dari senjata rahasia, sebutir demi sebutir seperti disambung oleh benang tidak terlihat. Wan Feiyang melihat cahaya pelangi datang menghampirinya dengan tenang dia membalikan tubuh dan melambaikan tangannya, cahaya pelangi yang terpancar begitu tiba di depannya berkumpul kembali, berubah menjadi sebuah bola bercahaya lagi. Dia melayangkan tangan, bola bercahaya itu terbang ke arah dinding sebelah sana. Senjata rahasia itu pelan-pelan melesat dari sana, begitu menurut dan lembut, sama sekali tidak mengandung perasaan keras, sampai-sampai suara jatuhnya pun terdengar nyaring dan enak didengar, seperti sebuah alunan musik. Wajah Beng itu segera tenggelam, tapi dia meloncat ke atas, di udara dia membalikan tubuh, dengan telapaknya dia menepuk Wan Feiyang, Wan Feiyang tidak menghindar, dia malah menjulurkan tangannya menyambut. Telapak mereka belum saling bersentuhan, tapi sudah keluar sederetan suara juga muncul luap seperti asap dan kabut, tapi begitu dilihat dengan jelas, asap dan kabut seperti kepompong. Ribuan bahkan ratusan ribu helai benang tidak terlihat membelit menjadi satu, kedua telapak semakin dekat benang tidak terlihat terasa semakin tebal. Tadinya Beng itu ingin meledakan seperti guntur, tapi setelah sampai di atas kepala Wan Feiyang berubah menjadi lamban, sedangkan bajunya tetap mengeluarkan suara dan terbang. Dua telapak semakin mendekat, jaraknya tinggal tiga kaki lagi, asap dan kabut seperti sebuah bola kepompong, ratusan ribu helai benang transparan masih menganyam dan berputar, mengeluarkan cahaya putih yang membuat hati ikut terasa dingin. Baju Wan Feiyang mulai berkibar, begitu ringan dan lambat, dengan serunya Beng itu berbalik. Bulatan kepompong mengikuti gerakan sepasang telapak, semakin dekat semakin menciut, juga semakin terang lalu berputar semakin kencang. Waktu Beng itu berputar, Wan Feiyang pun ikut berputar, tapi arahnya berlawanan. Bulatan kepompong menciut dan pecah tanpa mengeluarkan suara. Berhelai-helai tulang terlihat di angkasa, dalam sekejap menghilang. Beng itu meloncat lagi, jarinya menempel di tiang bangunan, tubuhnya dalam posisi menggantung. Wan Feiyang berputar dengan arah berlawanan, dia naik dengan miring, lalu menempel di dinding bergeser mengikuti dinding. Gerakannya dengan ilmu cecak tidak berbeda jauh, seperti punya kekuatan untuk menempel. Tubuh bagian manapun begitu mendekat segera menempel, tubuhnya terlihat seringan kapas, dengan cepat naik ke atas. Beng Cu mengikuti bentuk tiang horizontal terus bergeser, dia bergeser ke tengah ruangan dan melambaikan tangan, datanglah, Wan Feiyang melayang ke tempat Beng Cu. Setelah dekat Beng Cu baru menyerang, setiap jurusnya mengandung tenaga dalam penuh, Wan Feiyang pun seperti itu. Di dunia persilatan mungkin hanya mereka berdua yang sanggup mengumpulkan tenaga dalam menjadi senjata. Hanya mereka berdua yang punya tenaga dalam yang sangat tinggi bisa bertarung di tengah-tengah udara. Asal mereka mengenai tiang atau balkon, tubuh mereka pasti bisa menggantung atau bergeser dengan ringan, benar-benar seperti dewa yang sedang melayang terbang. Serangan mereka sangat cepat, tubuhnya pun bergeser dengan cepat, segera menyerang dan setelah itu langsung mundur. Perubahan yang terjadi seperti ilusi. Tenaga dalam mereka tidak ada habis-habisnya dipakai, melihat baju mereka yang berkibar dapat diketahui bahwa mereka sangat kuat. Tenaga yang kuat sesudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Udara di sekitar sana pun seperti sedang hancur dan mengeluarkan suara seperti guntur. Mereka tidak seperti sedang bertarung, kalau dibagi antara aliran lurus dan sesat, mereka seperti dewa dan siluman yang sedang bertarung. Di luar istana pesilat-pesilat beraliran lurus maupun sesat, walaupun tidak bisa melihat pertarungan yang terjadi di dalam, tapi dari suara yang keluar mereka bisa menebak pertarungan itu berlangsung dengan seru, maka mereka hanya diam mendengarkan, semua terpaku seperti orang tolol. Begitu banyak orang berkumpul tidak ada satupun suara yang keluar, benar-benar jarang terjadi. Ciliongong adalah orang yang mempunyai ilmu wekang paling tinggi, mendengar pertarungan antara Wan Feiyang dan Beng Tu, dia sangat memperhatikan, terlihat alisnya naik sebelah, ekspresinya terlihat lebih banyak berubah dibandingkan dengan orang lain. Dia yang pertama membuka suara, kemudian menarik nefas, sayang pek, Ciok Tojin gemetar dengan cemas bertanya, apa yang terjadi dia mengira, Ciliongong telah mendengar Wan Feiyang mengalami kesulitan. Ciliongong segera mengerti maksudnya dan menggelengkan kepala. Aku hanya menyayangkan orang yang berada di tempat pertarungan, tapi tidak bisa melihat pertarungan yang seru apa yang Suheng dengar tanya Bok Tau Toh. Ciliongong tertawa kecut, kalau bisa mendengar buat apa aku menarik nafas Bok Tau Toh mengangguk, pertarungan itu walaupun tidak bisa dilihat tapi bisa dibayangkan sangat seru. Ciliongong menggelengkan kepala, tampaknya menjadi seorang huwasyo pun ada kebaikannya, bisa membuat dirinya menjadi kosong dan bisa berpikir kosong, dan tidak tahu kalau pertarungan itu sangat seru. Bok Tau Toh terdiam, Ciliongong melihat ke dalam ruangan dan berkata lagi, sayang, sayang kenapa Tigan bertanya dengan aneh. Istana ini dibangun begitu indah tapi setelah bertarung mungkin akan amruk sayang apa, istana ini merupakan penghinaan kepada dunia persilatan Tionggoan, kalau roboh bukankah itu lebih bagus masuk akal juga kata Ciliongong, lebih baik seperti itu, setelah pertarungan ini selesai kita butuh waktu untuk berpikir di luar gunung sana masih ada gunung lagi, di atas orang masih ada orang yang lebih hebat. Jintai Soh melafalkan kitab suci, On Mi Tuhut, baru saja ucapannya berhenti, terlihat istana itu sudah amruk, dari keempat sisinya amruk ke tengah, debu dan tanah berterbangan. Beng Tu dan Wan Fe Iang keluar dari dalam istana. Semua orang berteriak, teriakannya terjadi begitu alami, tidak ada alasan apapun. Wan Fe Iang dan Beng Tu tidak bereaksi, kedua tangan menempel, begitu keluar dari istana itu mereka berputar seperti kinci rair, melewati kepala semua orang. Pohon-pohon yang menghalangi semua tampak patah dan tumbang. Gerakan mereka masih belum berhenti, malah bertambah cepat, mereka melewati gunung dan jurang yang bertuliskan, bukan dunia nyata, dari luar terlihat belum ada yang menang atau kalah, tapi sebenarnya sudah terlihat jelas. Wan Fe Iang sudah mengantongi tiket kemenangan, tenaganya masih terus mengalir, tiada henti-hentinya, tidak ada perbedaan dengan waktu pertama bertarung, tetap lancar, sedangkan Beng Tu tidak. Walaupun tenaganya masih terus mengalir, tapi mulai terasa tersendat dan mulai terlihat kulit di tubuhnya muncul selapis benda seperti sarang laba-laba. Itu karena tenaga dalamnya baru keluar, lantas dipaksa masuk oleh tenaga dalam Wan Fe Iang, maka tenaga itu membeku di kulit tubuhnya, dia tidak tahu apakah Wan Fe Iang juga merasa seperti itu. Tapi kulit tubuh Wan Fe Iang licin dan bersih, terlihat dia tidak merasakan apa-apa, hati Beng Cu mulai gelisah. Bersamaan waktu perasaan tidak nyaman bertambah, sarang laba-laba yang menempel di kulit tampak semakin banyak dan semakin jelas terlihat. Kalau keadaan seperti ini terus berlanjut, tubuhnya akan terbungkus oleh kepompong, dia akan mati karena tidak bisa bernafas. Semakin berpikir dia semakin kacau, semua alasan dan rasa tidak tenangnya akan mengganggu pertarungan, dia akan kalah dalam pertarungan ini, apalagi tenaga dalamnya masih selapis di bawah Wan Fe Iang. Sarang laba-laba semakin menebal, kulit tubuhnya yang berwarna abu terang sekarang menjadi gelap. Setelah turun di atas curang, mereka mulai berhenti bertarung, akhirnya berhenti total, tapi kedua tangan mereka masih menempel. Cahaya matahari menyinari tubuh mereka berdua, di mati orang-orang, mereka terlihat sama-sama berhasil dan sama-sama kuat. Tapi di mati Beng Tu sinar matahari hanya menyinari Wan Fe Iang, dia sama sekali tidak merasakan sinar matahari yang hangat, hanya terasa dingin. Kemudian dia merasa kesepian dan kesendirian yang belum pernah dia rasakan. Kalau sekarang ada orang yang bisa membantu, alangkah baiknya. Tiba-tiba Beng Tu bisa berpikir seperti itu. Akhirnya dia sendiri pun merasa aneh. Dia tahu ini hanya mimpi, dia melihat orang-orang suku Biao yang dibawanya, mereka begitu perhatian dan berharap jiwa berjuangnya segera muncul kembali. Dia mementak, tenaga dalam dikerahkan lagi dan terus mengalir ke tangan. Sarang laba-laba yang telah menempel di tubuhnya hancur lebur menjadi berkeping-keping, cahaya perak sekali lagi berkelip-kelip muncul. Wan Fe Iang tidak terkejut, dia tetap tenang seperti tadi, ini sangat berbeda dengan dulu. Suara Beng Tu lebih kuat dan liai, tapi di mati semua orang dia sudah kalah dari Wan Fe Iang, walaupun cahaya perak muncul lagi, tapi tetap kalah indah dengan cahaya Wan Fe Iang. Ciliongong adalah ahli tenaga dalam, dia bisa melihat lebih jelas dari siapapun, dengan tenang dia menghembuskan nafas tenang. Waktu itu bayangan seseorang muncul dari hutan. Angin keras meniup kain yang membungkus kepalanya. Muncullah seorang berambut kuning emas, matanya biru dan hidungnya mancung, walaupun umurnya sudah tua tapi tetap terkesan dia tampan dan gagah. Orang ini membawa pipa yang terlihat sangat aneh, dia mendekat Wan Fe Iang. Liu Xianqiu yang lebih berpengalaman segera berteriak. Senjata api, teriakannya belum habis terdengar suara seperti petasan, cahaya terang keluar dari senjata api yang dibawa orang itu. Kecepatannya di luar kemampuan manusia, met orang biasa tidak bisa melihatnya. Tong Tianco dan Tong Tianyiu dengan cepat keluar, mereka ingin menghalangi benda itu melesat dengan senjata rahasia mereka, tapi waktu itu mereka baru ingat mereka sudah tidak punya senjata rahasia lagi. Cil Yong Wong dan Pek Jin Tai Su bersama-sama lari, mereka tetap tidak keburu mencegat. Kekuatan untuk menyelamatkan diri sendiri muncul. Tiba-tiba Wan Fe Iang dan Beng Tu berputar lagi, semua karena tenaga dalamnya. Kelebatan cahaya sudah sampai ke arah Wan Fe Iang, tapi karena dia sedang berputar maka cahaya itu mengenai kepala bagian kiri Beng Tu dan menembus keluar dari sebelah kanan. Penaganya segera buyar, Beng Tu berteriak memilukan, tubuhnya terlempar, darah keluar dari kepalanya, wajahnya menjadi pucat. Perubahan seperti ini di luar dugaan Wan Fe Iang. Tubuhnya berhenti berputar sorot matanya dengan cepat melihat orang tua berambut pirang yang berada di atas pohon. Kedua tangannya masih memegang senjata api, dia terpaku melihat Beng Tu dan tiba-tiba berteriak, mengapa bisa terjadi seperti ini, bahasa yang dipakai adalah bahasa Hanie, tapi logatnya aneh. Dia segera berputar kembali ke arah Wan Fe Iang, kedua tangannya bergerak dengan cepat. Suara latusan terdengar lagi dan cahaya keluar dari ujung senjata api itu. Wan Fe Iang melihat jelas peluru ditembakkan ke arahnya, kecepatannya di luar dugaan, dia tidak berani menyambut hanya bisa menghindar. Kera menghindarnya tidak bisa sembarangan dilakukan, walaupun peluru meluncur dengan cepat, dia sanggup menghindar. Orang tua berambut pirang itu seperti tahu dia tidak akan berhasil, karena itu dia pergi dengan Kera, terbang. Wan Fe Iang mengikuti dari belakang, Ciliongong dan lain-lain juga sudah tiba. Pesilat aliran sesat tidak ikut juga tidak tinggal. Mereka tidak berjanji tapi tujuan mereka sama, lalu turun gunung. Pohon besar roboh, kera-kera pun bubar. Mereka datang bersama Beng Tu, begitu Beng Tu roboh mereka pun bubar. Di depan istana yang sudah ambruk itu hanya tersisa orang-orang suku Biau, dengan bengong mereka melihat Beng Tu yang sudah roboh. Semua terjadi begitu tiba-tiba, membuat orang-orang yang bersifat polos sulit menerima dalam waktu yang singkat. Beng Tu merangkak bangun, matanya penuh rasa sedih. Walaupun dia harus kalah dari Wan Fe Iang, tapi kalahnya harus seperti seorang pahlawan, sekarang nggak akan mati, mati tanpa kebanggaan. Dia mengerti orang tua berambut pirang tadi ingin membantunya, dia juga tahu orang tua itu pasti dari Mokau Barat, dia menerima bantuan dari orang tua itu, hanya saja peristiwa itu terjadi tidak seperti keinginan manusia, hal yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Sekarang dia harus mengaku bahwa kemampuan Wan Fe Iang masih berada di atasnya, ilmu silat ataupun nasib baiknya. Orang-orang suku Biau datang mengelilinginya. Angkat aku ke atas kain, kita segera pulang ke perbatasan Biau nada bicara Beng Tu penuh dengan rasa putus asa, sorot metu juga seperti itu. Itu adalah kata-katanya yang terakhir. Wan Fe Iang terus mengejar, Cil Yong Wong dan yang lain berada di belakang. Jalan yang dilalui orang tua berambut pirang tadi adalah jalan buntu, asap putih keluar di belakangnya dengan cepat menyebar. Asap itu menghalangi pandangan Wan Fe Iang dan lain-lain, membuat mereka tidak bisa melihat apa-apa. Suara angin meneru seperti guntur, walaupun pendengaran Wan Fe Iang sangat tajam, tapi tetap terganggu oleh suara itu. Suara angin seperti guntur cukup menutupi suara orang tua berambut pirang ketika bergeser. Cil Yong Wong, Pek Jin Tai Su, dan Giyoko Anto Jin sudah tiba dan melihat situasi. Mereka segera mengerti mengapa Wan Fe Iang berhenti mengejar. Tidak diragukan lagi orang itu dari Mokau Barat, mereka seringkali menggunakan care seperti ini kata Giyoko Anto Jin dengan marah. Aku mengerti mengapa orang-orang Mokau Barat tidak muncul kata Cil Yong Wong sambil tersenyum. Apakah mereka merasa tidak yakin maka menyerang dengan mencuri-curi tanya Giyoko Anto Jin? Salah, Cil Yong Wong menggelengkan kepala. Karena Beng Tu tidak menghubungi mereka sama sekali, setelah orang tua berambut pirang itu mendapat kabar baru datang terburu-buru untuk melihat situasi itu bila Beng Tu kalah maka akan menggunakan care seperti tadi kalah atau menang. Belum terlihat, dia terlalu tergesa-gesa kata Giyoko Anto Jin. Beng Tu sudah kalah kata Cil Yong Wong. Dia melihat Wan Fe yang lalu tertawa, maaf sudah merepotkanmu, awalnya semua ini karena aku, jadi harus aku yang membereskannya kata Wan Fe yang dengan tenang. Tiba-tiba Cil Yong Wong terpaku dan bersuara, oh, pek, Jin Tai Su seperti mengerti lalu melantunkan bacaan Buddha. Giyoko Anto Jin tidak mengerti, dia bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan Cil Yong Wong baru akan menjawab, Tong Tianco dan Tong Tian Yeu sudah datang. Melihat Wan Fe yang tidak mengalami sesuatu apapun, dia segera bertanya, Wan Tai Hiap, senjata rahasia itu, Liu Xiandu menyela, itu adalah senjata rahasia dibuat dari mesin dan bahan peledak, bukan senjata rahasia, tanya Tong Tianco. Boleh dikatakan senjata rahasia, tapi kekuatannya di atas senjata rahasia biasa jelas Liu Xiandu. Maafkan kami yang kurang pengetahuan kata Tong Tianco. Kalian harus waspada, aku berani menyambut senjata rahasia kalian, tapi senjata rahasia jenis ini aku tidak percaya bisa menyambutnya sebab gerakannya terlalu cepat. Terima kasih atas pemberitahuannya. Tong Tianco mengangguk. Tidak perlu khawatir terhadap masalah Mokau Barat ini, Giyoko Anto Jin menyela dengan dingin. Wan Tai Hiang menatap Giyoko Anto Jin, dia seperti ingin menyampaikan sesuatu, tapi enggak meneruskan. Senjata itu seperti gampang digunakan, kalau diproduksi banyak, Cil Yong Ong menyambung. Apakah Su Heng takut dengan senjata itu mereka akan mengacaukan dunia persilatan Tiong Goan? Tanya Bok Tau Toh. Sekarang dunia persilatan masuk dalam hitungan apa? Cil Yong Ong balik bertanya. Bok Tau Toh terpaku tapi hati Wan Fei yang tergetar, dia melihat Cil Yong Ong, harap setiap orang bisa sepengertian. Tetua ini tidak ada orang yang menjawab, ada yang tidak tahu, ada yang tidak mengerti maksudnya. Ketua Bu Tong Pai, Pek Ciyok To Jin juga datang, setelah melihat situasi sekeliling, dengan senang dia mengucapkan, selamat, Sute Wan Fei yang tertawa kecut, dia hanya bisa tertawa. Cil Yong Ong melihat dia dan menghela nafas, aku baru mengerti kau orang seperti apa, aku kagum kepadamu. Lo Chiang Pue terlalu memuji Wan Fei yang sekarang baru melihat tetua dunia persilatan ini tidak berpandangan bobrok, malah mempunyai pandangan bagus. Masih ada pekerjaan yang belum beres, mengapa tidak dibereskannya sekarang juga tanya Cil Yong Ong. Wan Fei yang membalikan tubuh lalu melangkah pergi, Pek Ciyok To Jin buru-buru bertanya, Sute, kau mau kemana ke tempat di mana dia harus pergi? Jawab Cil Yong Ong, kau boleh khawatir pada orang lain, tapi tidak perlu mengkhawatirkan Sute Bu. Pek Ciyok To Jin melihat Cil Yong Ong, entah apa yang harus dijawab. Selamat, selamat, tiba-tiba Pek Jin Tai Su berseru. Selamat apa Cil Yong Ong bertanya. Pincheng sudah lama belajar agama Buddha, tetap belum bisa merasa terbebas, sekarang melihat Tuan sedikit berhati Buddha dan pengertian, apakah tidak pantas diberi ucapan selamat? tanya Pek Jin Tai Su. Cil Yong Ong menggelengkan kepala, Tai Su mulai menghitung nasib dari wajah lagi Pek Jin Tai Su tertawa kecut, Sian Chai. Sian Chai, Bok To Toh tertawa dan tersenyum, menurut Su Hu hanya Toa Su Heng yang berjodoh dengan Buddha, benar-benar tidak salah Cil Yong Ong tertawa kecut, ini bukan hal baik, dari awal aku tidak ada hati mengarah kepada Buddha, masuk Bu Tai San merupakan kesalahan besar kalau Toa Su Heng tidak berjodoh dengan Buddha, tapi berhati Buddha pasti ada kalau aku tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk neraka? tanya Bok Toh Toh. Cil Yong Ong tertawa terbahak-bahak, Wan Fe I yang dalam iringan gelak tawa mereka sudah melayang menjauh. Gunung dan hutan lebat, lembah yang terpencil. Karena terpencil maka dinding batu itu terjaga dengan baik hingga sekarang, dinding yang penuh lumut setelah dibersihkan oleh Set Kau lumutnya tidak ada lagi, huruf-huruf yang terukir di sana jadi sangat jelas terlihat. Set Kau sangat menghormati dinding batu itu, seperti benda keramat dan suci, setelah dia menguasai ilmu luekang iblis yang terukir di sana, dia tetap merawat dinding batu itu dengan baik, begitu ada waktu segera dibersihkan. Melihat dinding itu dirawat sedemikian rupa, Wan Fe I yang sangat mengerti isi hati Set Kau. Dia merasa ragu-ragu tapi akhirnya tetap menjulurkan tangannya menekan dinding itu, tenaga dalamnya sudah disalurkan. Huruf-huruf yang diukir di dinding seperti bernyawa, mereka seperti ingin meloncat keluar dari dalam dinding, tapi mereka juga seperti menahan kesedihan luar biasa dan berusaha meronta-ronta. Wan Fe I yang tidak membaca huruf-huruf itu sebab dia tidak mengerti, hanya tahu kalau huruf-huruf yang diukir di dinding itu mengenai ilmu luekang mokau. Setelah tiga kali menyalurkan tenaga dalamnya, akhirnya dia melepaskan tangannya dan melayang mundur, kemudian huruf-huruf yang ada di dinding segera terkelupas selembar demi selembar lalu hancur berantakan di bawah, kecuali dewa kalau tidak, tidak mungkin bisa membuat pecahan batu itu utuh kembali seperti aslinya. Wan Fe I yang melihat semua itu, dia terharu dan mengerti, orang yang mengukir huruf-huruf di dinding sudah berjuang keras, tapi dia lebih mengerti bila ilmu iblis ini dipelajari oleh orang lain, bagaimana akibatnya? Waktu itu dia mendengar suara baju tersampok angin, tapi dengan cepat menghilang, dia pura-pura tidak mendengar juga tidak menggeser kakinya. Akhirnya orang itu sudah tidak sabar lagi, sambil menarik nafas dia keluar dari balik semak-semak, ternyata dia adalah orang tua berambut pirang yang tadi menyerang Wan Fe I yang dengan senjata api. Semua sudah dalam perkiraan Wan Fe I yang, kalau tidak, dia tidak akan tergesa-gesa datang kemari untuk menghancurkan dinding itu. Dengan bahasa Han yang kaku, orang tua itu berkata, aku sudah berusaha, tapi tetap saja terlambat olehmu, aku tidak sempat mencatat ukiran yang ada di dinding juga tidak sempat menghalanginya, aku memang belum tentu bisa menghalangimu, apakah kau tahu yang telah kau lakukan? Ini adalah hal yang baik, paling sedikit kita bisa mengobrol jawab Wan Fe I yang. Karena sudah menemukan, maka aku datang melakukannya, kata Wan Fe I yang lagi sambil menggoyangkan kepalanya. Sayang, dinding yang didambakan seluruh kalangan persilatan hancur di tanganmu, orang tua itu menghela nafas, kalangan persilatan Tionggoan memang punya ego yang tinggi kau salah. Wan Fe I yang tertawa, aku hanya mengerti racun dan jahatnya ilmu iblis ini, apakah karena sudah menciptakan seorang musuh kuat bagimu? Sebab bila ingin menguasai ilmu iblis ini membutuhkan tenaga dalam dan harus dibantu dengan banyak tenaga dalam dari pesilat-pesilat tangguh. Sedangkan tenaga dalam yang mereka miliki didapatkan dengan berlatih susah payah, kalau dihisap habis maka orang itu akan menjadi orang cacat, kemudian mati mungkin dengan waktu yang singkat ini, kau belum mempunyai waktu untuk mengerti keadaan sebenarnya, katanya lagi aku mengerti orang tua berambut pirang itu menarik nafas, hanya sayang, penemuan set kau yang begitu penting ini tidak dikabarkan, kalau tidak, semuanya tidak akan terjadi seperti ini karena dia sendiri pun tidak yakin, begitu dia yakin, nyawanya sudah berada di ujung tanduk semua masalah di dunia ini selalu seperti itu, sulit jika ingin mendapatkan keduanya dengan sempurna, tindakan Beng Tzu pun tidak direncanakan terlebih dulu. Sampai kami tidak tahu menahu tentangnya, begitu mendapatkan berita aku buru-buru datang kemari tapi keadaan sudah seperti ini orang tua berambut pirang itu tertawa lemas. Sepertinya dunia persilatan Tionggoan belum waktunya musnah mengapa semua orang tidak mau hidup dengan damai berhasil menaklukan sesuatu merupakan kegembiraan yang tidak terlukiskan juga mulia, apalagi bagi kehormatan suku hati Wanfei yang bergetar, masalah ini belum pernah terpikirkan olehnya. Orang tua berambut pirang itu melihatnya tiba-tiba tertawa, sepertinya kau bukan orang jahat, malah terlalu baik, tapi ini bukan hal yang baik dia tertawa lagi, orang baik umurnya tidak akan panjang, kalimat ini kalian sering mengucapkannya aku hanya ingin hatiku tidak menyesal. Apakah benar kau tidak menyesal? Orang tua berambut pirang itu balik bertanya.